Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa fungsi kita di sini itu melayani. Melayani apa? Apapun kebutuhan masyarakat Indonesia. Apapun. Tapi sebenarnya secara resmi pemerintah Indonesia itu sudah melarang pengiriman pekerja domestik ke wilayah Timur Tengah. Ada beberapa belas negara di wilayah Timur Tengah yang kita nggak boleh kirim pekerja domestik. Termasuk Uni Emirat Arab. Nah, masalahnya adalah... Jadi kalau mereka punya masalah itu kebanyakan karena situasi. Mereka, situasi mereka diberangkatkan atau berangkat ke sini untuk bayar utang. Misalnya nih, sampai di sini majikannya ada yang nggak beres. Atau mereka tidak terlatih, tidak siap bekerja. Sehingga majikannya marah. Majikannya sudah bayar mahal kan marah. Marah terus dia kabur ya saya bantu lah. Dan saya yakin bahwa semua orang itu niatnya baik. Bahwa ada yang tidak baik, ya biar aja urusan dia dengan Tuhan ya lah. Ya kan? Bukan urusan saya. Yang penting saya bantu. Ada yang nggak baik? Ada. Yakin saya ada. Tapi itu kecil. Kecil. Karena pasti semua datang ke sini ingin merubah. Ingin memperbaiki. Ada yang memperbaiki rumah bapaknya. Betul. Menyekolahkan anaknya. Ya kan? Macem-macem. Dan banyak diantara mereka juga yang berhasil. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu benar datang ke sini. Enggak. Betul. Mereka itu menyalai prosedur. Tapi mereka tetap sah. Tetap sah. Nah. Kalau saya pesan saya adalah mereka yang di Indonesia gitu ya. Yang mau mencari pekerjaan di sini ada dua. Kalau pekerja-pekerja formal. Please datang ke sini. Oke. Ya kan? Di sini banyak kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mendapatkan penghasilan yang baik. Mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi bukan berarti di Indonesia mereka tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik Pak. Atau apakah chance-nya di sini memang lebih besar? Lebih besar di sini. Lebih besar lah. Berkembang. Di Indonesia kan saingannya 200 juta atau lebih. Betul. Di sini saingannya cuma 10 juta. Ibaratnya kan begitu. Kalau kita ngomong persaingan ya enggak. Betul. Teman-teman yang di perhotelan tuh. Ya. Kita minta mereka ke sini. Teman-teman yang perawat. Betul. Di sini dibutuhkan perawat banyak. Ya kan? Bahkan sekarang itu Pak Dubes memulai program mendatangkan imam. Pemimpin sholat itu di masjid-masjid di sini. Oke. Itu dari Indonesia bu. Kita sekarang punya 50 lebih. Wah. Imam dari Indonesia. Mereka penghafal Quran. Mereka lulus tes. Mereka di sini. Menjadi pemimpin sholat di masjid-masjid itu. Di seluruh UAE. Mereka dapat gaji 17 juta sebulan. Dapat rumah. Perlengkapan rumah tangganya komplit. Amazing. Ya. Itu imam-imam itu ya. Itu kita dorong. Oke. Ayo segera ke sini. Di sini kita punya yang namanya Indonesian UAE Hotelier Community. Oke. Apa itu diri-iri Pak? Komunitas hotelier Indonesia di Uni Emirat Arab. Oke. Itu anggotanya mungkin sekarang sudah seribu. Baru didirikan 3-4 bulan yang lalu di sini. Saya yang dorong. Kita dorong mereka buat apa? Buat menjadi pemberi informasi mengenai lewangan kerja. Oke. Dan buat menjadi penampung tenaga kerja kita di sektor hospitality. Hospitality. Jadi kita kan banyak tuh teman-teman Indonesia yang di hotel-hotel di sini. Rata-rata per hotel mungkin ada sekitar 10-20 orang Indonesia. Betul. Dan itu kurang. Kurang. Mereka masih membutuhkan lebih dari? Iya. Iya. Saingan kita dari India, dari Pakistan, dari Filipina terutama. Oke. Ya kan? Tapi orang kita punya kelebihan, loyalitas. Loyalitas. Mereka bagus ya. Dan nggak rewel orang kita itu-itu. Nah. Komunitas ini yang membantu kita merekrut itu. Jadi suka. Saya kadang-kadang ada dari Indonesia Pak Konjen. Saya butuh kerjaan begini-begini. Saya lempar aja ke grup itu. Nanti grup itu yang akan sampai lagi butuh. Mereka akan wawancara. Langsung. Kalau yang bagus tarik ke sini. Itu. Untuk sektor yang formal Bu. Oke. Kalau yang sektor informal, pekerja domestik, please jangan datang ke sini. Oke. Jangan. Iya kan? Kenapa? Satu. Kalau kita ngomong terus terang nih. Gajinya nggak gede-gede amat. Oke. Dibanding di Hong Kong, di Malaysia, di Jepang, Korea, Taiwan. Perlindungan hukum di sana jauh lebih bagus daripada di sini. Oke. Di Hong Kong itu hari Sabtu pasti libur. Iya kan? Ada asuransi dan sebagainya. Lebih baik ke sana. Tapi apakah itu faktornya juga mungkin karena mereka tidak siap terutama dalam bahasa dasarnya, basic bahasanya adalah bahasa Inggris mungkin. Paling tidak minimal mungkin mereka harus bisa berbicara dan mengerti dalam bahasa Inggris dan keterampilan sebenarnya. Iya, saya setuju, betul. Pemerintah melalui Kemnaker, melalui BP2MI, itu sudah memiliki lembaga-lembaga pelatihan. Oke. Iya kan? Tapi kan mereka tidak mengirimkan ke sini. Oke. Karena yang ke sini itu pasti tidak melewati lembaga pelatihan itu. Oh. Karena mereka datangnya perorangan ke sini, Bu. Dalam tanda kutip ya. Ada sih yang nakal-nakal agen-agen yang berangkat kan. Yang melanggar itu agennya. Oke. Agennya itu melanggar peraturan dia. Karena tidak boleh mengirimkan orang. Ya kan? Kalau datang sendiri ya itu lain lagi masalah kan. Mereka yang ke sini pasti tidak melalui lembaga-lembaga itu. Iya kan? Dan mereka yang ke sini itu biasanya kalau yang pekerja domestik ya, itu yang sudah pernah ke negara Timur Tengah. Oke. Yang kedua yang memang gak tahu informasi apa-apa terus dipaksa ke sini dalam tanda kutip. Ya kan ke sini aja kerjanya gitu. Alhamdulillah kalau menemukan pekerjaan yang bagus. Tapi yang berat sebenarnya lebih kepada faktor mental ya. Betul. Untuk bekerja dengan bahasa yang gak bisa, gak mampu. Kadang-kadang kemampuan bekerja juga tidak punya. Betul. Ya kan? Nyetrika misalnya nyetrika listrik gak ngerti cara nyetrika. Ya. Ya majikannya marah. Betul. Bisa. Tadi ibu bilang kemampuan bahasa. Ya kan? Meskipun ya saya kadang-kadang kalau ketemu dengan mbak-mbak itu, itu mereka juga bahasa araba pinter-pinter. Karena saya gak bisa bahasa araba saya tawanya mereka cuma mamah-mamah gitu. Ya. Jadi pinter juga lama-lama mungkin kalau tiap hari ya. Nah Bapak, untuk calon pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri, agar mereka bisa merasa nyaman dan aman di negeri orang, khususnya di Dubai, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu mereka siapkan? Yang sedikit sharing aja Bapak untuk mereka. Saya sampaikan tadi bahwa kesempatan untuk bekerja di Dubai itu sangat terbuka luas. Tapi kerja keras. Ya dimana-mana kerja keras ya. Kalau cuma suhu 54 derajat, 56 derajat itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya juga keluyuran kok suhu-suhu segitu gitu. Bener. Tapi Sabtu sore itu suka nongkrong dengan pekerja migran Indonesia. Kalau mau ikut boleh aja nanti. Boleh Pak. Nongkrong ya. Dengan senang hati kita ini. Ya kalau cuma apa namanya, suhu sekarang kan hari ini 40-an kok gak panas hari ini. Ya gak, gak panas. Kebetulan karena kebetulan sedang mendung ya. Kan sedang dibikin hujan buatan itu belum jadi-jadi. Oh belum jadi-jadi. Kita mendung. Kita mendung. Hari ini-hari ini gak panas ini. Dua minggu yang lalu panas. Nah ini menjelang itu panas. Itu kalau udah Agustus itu kan jam 7 malam, jam 8 malam, 9 malam itu kita keringatan tuh. Ya kan. Nah gak apa-apa. Hidup itu tidak mudah. Betul. Ya kan di sini juga gak mudah. Kesempatan banyak harus kerja keras. Pesan saya kalau untuk teman-teman, adik-adik yang mau bekerja di sini, silahkan. Ini kota membuka kesempatan yang luas. Tidak ada pajak, bayangin. Pajak penghasilan gak ada. Satu-satunya pajak di sini tuh hanya pajak penjualan 5%. Udah. Ya kan. Betul. Ya kan. Nah nyaman kehidupannya. Kecuali ya musim panas pun harus nyaman kita. Ya kan. Nikmatin. Nikmatin musim panas, betul. Teman dari beragam bangsa ada. Betul. Ya kan. Lawasan luas. Di sini banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Sedikit saya cerita tentang Dubai. Adalah visi dari pendiri dari pemimpin Dubai dua emir yang lalu. Yang namanya Sheikh Rashid. Sheikh Rashid itu emir Dubai yang mendirikan, ikut mendirikan negara UAE tahun 1971. Beliau bilang bahwa, beliau mengutip, itu pepatah dari Afrika katanya. Bahwa kota Dubai itu kita harus bangun pagi menjadi gazelle atau harimau. Kenapa? Harus lari kenceng. Gazelle harus lari yang kenceng supaya tidak diterkam harimau. Betul. Harimau harus lari kenceng supaya bisa menerkam gazelle. Kalau gak mati harimaunya. Gak hasil kalau gak bisa lari kenceng. Diterkam harimau mati. Nah di sini Dubai itu selalu berpikir jauh ke depan. Tahun 70 Sheikh Rashid mendirikan Jabal Ali Port. Pelabuhan Jabal Ali. Itu dia bilang ingin menjadi pelabuhan buatan terbesar di dunia. Oke. Tahun 70 bu. Sekarang dia nomor tujuh di dunia. Oke. Ini kita ngomong dunia loh. Besar ya kan. Dia timur tengah dia terbesar. Lalu setelah dia bikin seaport, dia bikin airport. Orang tertawa. Ngapain Dubai bikin airport? Benar. Bukan ibu kota. Betul. Sudah ada Jeddah, sudah ada Abu Dhabi. Sekarang airport Dubai ini tahun lalu itu airport tersibuk ketiga di dunia. Betul Pak. Pandemi loh. Iya kan. Nah yang sekarang mereka lakukan adalah mereka menciptakan brain port. Brain port itu apa? Pelabuhan otak. Orang-orang yang pintar-pintar diundang ke sini. Supaya apa? Supaya kota ini menjadi kota tempatnya orang-orang pintar. Orang-orang kreatif. Oleh karena itu mereka sediakan sarana supaya orang-orang kreatif, orang-orang pintar itu nyaman di sini. Mulai dari kehidupan sosial yang menyenangkan, saling menenggang, angka kriminalnya rendah, anak muda yang hobinya nge-gym, gymnya banyak, sarana olahraga banyak. Kehidupan sosial bagus. Bahkan di musim panas pun kita masih bisa lihat pingwin. Betul. Pingwin dengan saljunya kita bisa lihat. Monggo silahkan yang muda-muda itu. Betul. Silahkan datang ke sini. Tapi pastikan bahwa kontraknya betul. Ya. Itu penting. Pastikan kontraknya betul. Ya. Yang kedua, semua pekerjaan di sini, lowongan, begitu mereka menyewa atau hire tenaga, itu mereka bayar mulai dari tiket, visa. Betul. Itu semua sudah dibayar. Betul. Terus sampai di sini lapor ke kami. Betul. Lapor ke Kak Jari. Enggak, enggak bayar. Lapor bahwa gue udah datang. Pak, mbak, bu, saya mau lapor. Lapor nanti kami kasih kartu penduduk Indonesia di luar negeri. Oke. Ya kan, supaya terdaftar di sini. Kalau ada apa-apa, kami gampang bantunya. Hak-hak teman-teman, haknya adik-adik, gitu ya. Apapun pertolongannya, kami siap membantu. Itu kira-kira, Mbak Rere. Oke, Bapak. Sekarang ini kan lagi zamannya ekonomi digital. Dan kemarin itu kan ada kerjasama Indonesia dengan Dubai, terutama di acara Dubai Expo kemarin. Nah, itu ada UMKM Indonesia yang berhasil menarik minat pengunjung di acara tersebut. Nah, produk Indonesia juga sukses di acara Dubai Expo yang kemarin. Karena kebetulan waktu Dubai Expo yang kemarin saya sudah berada di sini. Oke, enggak betul waktu itu. Betul, Pak. Hampir setiap hari saya begitu terpesona dengan semua buts-buts yang ada di situ, terutama buts Indonesia. Ada baksonya, ada segala macemnya. Ada kain tenunnya, ada batiknya. Nah, pertanyaannya ada apa peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM Indonesia yang ada di negara lain, terutama yang ada di Dubai. Oke. Ya, kemarin untuk acara Dubai Expo, itu menurut saya sukses besar ya. Dubai Expo itu kan harusnya diselenggarakan tahun 2020. Tapi karena pandemi diundur ke 2021, tapi namanya tetap 2020. 2020. Nah, kita berpartisipasi di Dubai Expo itu melalui Kementerian Perdagangan, yang mengkoordinasi Kementerian Perdagangan Indonesia. Itu kita punya pavilion, bukan but. Oh iya, pavilion maksudnya. Iya, cukup besar itu. Kita luasnya hampir 2000 meter itu, tiga lantai itu kan. Kita menampilkan Indonesia masa lalu, saat ini, dan masa depan. Selain pameran yang permanen itu, kita punya yang namanya Rolling Exhibition. Itu pameran yang berganti-ganti. Yang dibawa oleh Kementerian Lembaga atau Pemerintah Provinsi di Indonesia. Ada Aceh, ada Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Masing-masing buat UMKM, begitu juga dengan Kementerian-Kementerian. Total pengunjung pameran itu, pameran Expo itu ditargetkan 25 juta. Selama 6 bulan. Kurang sedikit tercapainya. Jadi 24.700.000. Karena macam-macam kan pandemi sempat anjlok, sempat kosong, terus ramai lagi gitu kan. Bayangkan tapi penduduk Uni Emiratara punya 10.500.000 ya. Di situ 24.700.000 datang. Indonesia itu mentargetkan pengunjung ke pavilion kita itu 10%. Jadi kalau 24.700.000, kita dapat 2,47 juta lah ya. Ternyata kita dapatnya 2,7 juta bu. Jadi dari segi pengunjung itu sukses. Kemarin itu sangat sukses. Begitu juga dari sisi bisnis. Pavilion kita itu salah satu misinya adalah memperkenalkan potensi pariwisata, investasi, dan perdagangan Indonesia. Banyak acara-acara forum bisnis, forum investasi gitu. Forum wisata diselenggarakan di pavilion kita berganti-ganti. Banyak yang offline, banyak yang kalau lagi bagus ya pandeminya. Covid-nya rendah, kita offline. Tapi tinggi online lagi gitu ya. Tapi anyway, banyak produk-produk UKM kita itu yang menarik minat dari para calon pembeli. Gak cuman pembeli dari Dubai, gak cuman pembeli dari UAE. Tapi juga dari Timur Tengah. Negara-negara lain yang datang ke sana. Namanya memang pamerannya itu Dubai Expo. Tapi sebenarnya itu UAE ya. Bukan posisinya ya di Dubai gitu. Nah, yang menarik adalah peran Dubai, ini saya mau lihat dulu, sebagai penghubung ya ke pasar. Kalau kita selama ini berpikir bahwa mengekspor ke Dubai itu untuk pasar Dubai dan Uni Emirat Arab, ya gak tepat. Kenapa? Karena penduduknya kecil Bu. Oke. Untuk sebagai pasar kan kecil. Betul. Nah, kita dorong supaya Dubai ini menjadi hub seperti maunya orang Dubai. Jadi, kalau kita ekspor ke Dubai, itu adalah untuk wilayah Timur Tengah. Timur Tengah. Pasarnya. Tapi itu gak cukup Bu. Kenapa? Sayang. Tapi gak cukup Pak. Sayang. Kenapa? Karena Dubai itu juga menjadi hub untuk wilayah Afrika Utara. Oke. Afrika Utara itu mereka, kalau Kulaan dalam bahasa pembelian partai besar, mereka datangnya ke Dubai. Afrika Utara orang Mesir, Maroko, Al-Jazair. Begitu juga orang Afrika Timur. Oke. Nah, tapi kalau Timur Tengah dan Afrika Utara Timur, itu aja masih belum cukup. Kurang. Kurangnya apa? Di sini itu dari total 10,5 juta penduduk, itu 3,5 juta. Itu orang India Bu. 2 juta lebih orang Pakistan. Oke. 2 jutanya orang Bangladesh. Jadi orang Asia Selatan. Boleh dibilang mereka lah orang-orang yang secara langsung ikut membangun negara ini. Ketika yang terjadi yang namanya Gulf Construction Boom. Akhir tahun 70-an, jadi kera-kera minyaknya naik. Betul. Mereka bangun konstruksi. Orang-orang dari India, Pakistan, Bangladesh, mereka vlog in, mereka masuk. Yes. Mereka jadi buruh. Mereka bekerja jadi bisnismen. Mungkin sekitar 50% bisnis di UAE ini yang menjalankan orang India. Yang saya temukan sendiri, teman-teman saya orang India itu, kalau mereka mengimpor barang dari Indonesia, itu nggak cuma buat UAE, buat Timur Tengah. Tapi barangnya dia bawa ke Pakistan langsung. Oke. Misalnya nih saya orang Pakistan. Partner saya kan di Pakistan. Betul. Jadi butuh apa? Palm oil gitu. Kelapa sawit. Oke, saya punya, saya ambilkan dari Indonesia ya. Indonesia ekspor ke Pakistan. Indonesia ekspor ke India. Oke. Indonesia ekspor ke Bangladesh. Orangnya di sini. Pembelinya dari sini. Tapi sejauh ini kira-kira produk apa yang paling menarik? Yang menjadi favorit? Semua produk. Semua produk. Ibu mau jualan produk apa? Di sini laku selama kompetitif. Oke. Iya kan? Nah, sekarang kita ngomong produk Indonesia nih. Kalau kita bicara produk Indonesia di sini, kalau kita ngomong volume ekspor kita, itu sekitar 4 miliar dolar bu. Volume. Angka ekspor-impornya hampir, sudah semakin dekat, kita tuh defisitnya sekitar 200 juta dolar. Oke. Itu kecil. Dulu kita pernah 800 juta defisitnya ya. Tapi sekarang sekitar 200 juta. Nah, paling besar ekspor kita ke sini adalah CPO bu, kelapa sawit. Kelapa sawit dari Indonesia itu bukan hanya untuk pasar sini, bukan hanya Timur Tengah, juga Afrika yang saya bilang tadi. Tapi lewatnya sini. Lewat Dubai. Lewatnya sini. Kalau yang Asia Selatan itu pasti nggak lewat sini. Langsung. Langsung. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa juga kan. Toh, pelakunya di sini. Nah, kalau yang itu langsung ke sini. Sekarang kalau kita bicara beberapa produk, makanan-makanan kita, produk makanan instan kita itu ngetop loh. Betul, Pak. Ngetop. Makan instan kita itu ngetop. Iya kan? Bahkan, tapi nggak dari Indonesia itu. Investasinya di Arab Saudi sudah kan. Betul. Tapi tetap Indonesia. Nah, sekarang kalau kita ngomong UKM. Ini Mbak Riri. UKM kita itu saat ini dalam taraf. Oke, Bapak. Kemudian menurut artikel dari media online, Pak. Pemerintah mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan yang ada di Dubai. Nah, mungkin boleh tahu, Pak, akan seperti apa dukungan yang akan diberikan kepada bisnis woman. Bahasa kerennya nih para bisnis woman. Iya, iya, iya. Yang ada di Dubai. Betul, betul. Iya, kemarin untuk acara Dubai Expo itu menurut saya sukses besar, ya. Dubai Expo itu kan harusnya diselenggarakan tahun 2020. Betul. Tapi karena pandemi diundur ke 2021, tapi namanya tetap 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.